I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fatness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fatness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Teknis Ilama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat gearbox mini menggunakan dinamo ini teman-teman Nah disini gearnya sudah ada, kita ambil tadi dari bekas taffol ya teman-teman Nanti saya akan memberikan tutorialnya step by step Cara membuat gearbox mini dari bekas taffol Untuk keperluan bor mini atau untuk keperluan obeng elektrik teman-teman Untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus tutorialnya sampai selesai Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknis Ilama Oke teman-teman semuanya pertama-tama yang kita lakukan disini adalah melepas penutup dinamonya teman-teman Ini ada kancingannya jadi kita lepas semua Supaya nanti bisa kita bentuk framenya di bodi dinamonya Nah ini sudah terlepas Kalau sudah terlepas seperti ini teman-teman langsung saja lepas Bagian dalamnya kita lepas semua Nah ini nanti kita akan langsung membuatkan frame Atau dudukan asnya di bodi dinamonya langsung seperti ini teman-teman Kita tidak menggunakan frame tambahan lagi Kita akan langsung menggunakan frame di bodi dinamonya dengan menggunakan baut Jadi nanti ini akan kita bor Kita akan bikin 3 tiang atau 3 buah penyangga Nah seperti ini nanti modelnya Teman-teman jangan skip videonya Supaya teman-teman juga bisa membuatnya dengan maksimal Karena ada juga penjelasan-penjelasan yang mungkin teman-teman tidak tahu Jadi saya akan menjelaskannya juga Oke sekarang kita langsung saja Disini sudah ada lubang baut Di bagian pinggirnya satu Sekarang akan kita tambahkan lagi dua lubang bautnya Kita tambahkan di bagian sini dan di bagian sini juga teman-teman Kita akan bor teman-teman Disini saya menggunakan bor duduk mini yang seperti ini teman-teman Kalau teman-teman mau membuat bor duduk mini yang seperti ini Sudah saya bagikan tutorialnya di video sebelumnya Oke teman-teman kita lanjut sekarang untuk mengebornya Setelah kita bor Sekarang kita akan membuatkan drat di lubang yang tadi Saya menggunakan tab baut yang saya buat sendiri seperti ini teman-teman Kalau teman-teman mau buat sudah saya bagikan juga tutorialnya di video sebelumnya Oke teman-teman kita lanjut sekarang untuk membuatkan drat di lubang yang kita bor tadi Terima kasih telah menonton! Nah oke baiklah teman-teman semuanya untuk lubang baut tadi sudah selesai kita buatkan drat Sekarang teman-teman pasang gearnya seperti ini kita prosesikan Karena kita akan membuatkan lubang disini teman-teman Lubang untuk as gearnya Untuk as gearnya disini saya menggunakan as dari bekas dinamo juga teman-teman Ini as bekas as dinamo Nah ini akan kita pasang seperti ini teman-teman Kita akan bor untuk dudukan as gearnya Oke ini untuk lubang as gearnya sudah jadi Sekarang tinggal kita pasang as gearnya di lubangnya teman-teman Oke seperti ini teman-teman Nah seperti ini kita posisikan Oke ini mantap Sekarang tinggal kita pasang semua komponen dinamonya Oke teman-teman semuanya untuk dinamo sudah selesai kita rakit kita pasang Sekarang kita lanjut untuk menyusun gear-gearnya teman-teman Kita susun satu persatu seperti ini Nah ini yang nomor dua Gear antara Terus kita lanjut lagi yang satunya Kita pasang di as dinamonya teman-teman Nah ini fungsinya kalau as dinamonya panjang bisa ditempatkan untuk gear teman-teman Nah seperti ini Iya ini mantap sekali Lanjut ke gear yang berikutnya Oke seperti ini teman-teman Jadi kita tidak membutuhkan frame lagi Ini sangat simpel sekali Selanjutnya kita pasang untuk gear sekundernya Nah seperti ini posisinya nanti Jadi gear sekunder ini asnya tetap berada di tengah-tengah Nah seperti ini teman-teman Oke ini mantap Sekarang kita tinggal uji coba Kita berikan tegangan Wah ini sangat mantap sekali teman-teman Suaranya sangat halus sekali sampai tidak terdengar Oke ini mantap Tahap selanjutnya teman-teman siapkan tiga buah baut Beserta murnya Yang akan kita gunakan sebagai penyangganya atau sebagai tiangnya Oke ini akan kita pasang dulu murnya satu persatu Setelah itu kita akan pasang di bodi dinamonya Ya untuk hasilnya jadinya seperti ini teman-teman Oke ini mantap Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya Tahap berikutnya lagi teman-teman siapkan satu buah papan PCB polos Seperti ini teman-teman Yang akan kita gunakan sebagai penutup bagian atasnya Untuk dudukan gear sekundernya Untuk papan PCBnya sudah selesai kita lubangi Sekarang selanjutnya kita akan lepas bos bagian tengahnya ini teman-teman Kita akan ambil dan kita akan lepas menggunakan palu-palu Oke ini sudah terlepas Sekarang tinggal kita pasang di papan PCBnya Oke ini mantap Iya Sekarang tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya lagi Untuk tahap berikutnya lagi kita akan mengambil ukuran semua lubang yang ada di bodi dinamonya Disini saya menggunakan kertas untuk mengambil semua ukuran lubang yang ada di bodi dinamonya Caranya seapkan ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah selesai Sekarang tinggal kita lepas dan kita bor Sebelum kita memotong papan PCBnya Kita gambar dulu menggunakan emal kertas tadi Supaya nanti hasilnya itu bisa lebih bundar Setelah itu baru kita potong Namun kita akan membuat dua buah penutup yang bundar seperti ini Setelah itu akan kita lem Supaya nanti bisa menyatu dan hasilnya itu bisa lebih tebal dan lebih kuat Nah ini dia penutup bagian atasnya tadi yang kita potong Ini akan kita lem dan kita satukan Supaya nanti penutupnya ini bisa lebih tebal dan lebih kuat teman-teman Oke teman-teman semuanya Ini dia penutup bagian atasnya tadi Sudah saya kasih bundar Di sini kita akan memasangkan metal Supaya nanti asgirnya tidak mudah goyang Dan lubangnya ini tidak mudah longgar Nah seperti ini teman-teman Oke setelah itu baru kita lem Supaya metalnya tidak mudah lepas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Setelah semua bahan sudah selesai kita buat Sekarang waktunya kita pasang Kita pasang semua komponennya satu per satu Oh iya teman-teman tadi ada yang sempat kelupaan Yang tidak sempat saya jelaskan Untuk dinamonya ini tadi sudah sempat saya upgrade Namun saya tidak tampilkan di video Jadi saya skip karena membutuhkan durasi yang sangat panjang Jika teman-teman mau upgrade Dynamo DC Sudah saya bagikan tutorialnya Silahkan teman-teman tonton Silahkan teman-teman cari di playlist Dengan judul Cara upgrade Dynamo DC Nah untuk nama playlistnya Kreasi dari Dynamo DC Silahkan teman-teman cari disitu Supaya teman-teman bisa upgrade Dynamo DC nya Dynamo DC yang saya gunakan ini Spek awalnya 12V Untuk arusnya 1000mA Sedangkan sekarang spek akhirnya menjadi 3,7V Dengan arus 1000mA Rencananya nanti Gearbox yang kita buat ini Akan saya gunakan sebagai Obeng elektrik teman-teman Namun juga tetap bisa digunakan Sebagai bor mini elektrik Atau bor mini portable Jadi tidak menggunakan kabel lagi Nah selanjutnya disini Kita akan mengelem Bos dari Gear sekundernya Supaya nanti Tidak mudah lepas Dan tidak mudah goyang Oke Seperti ini sudah cukup Sambil menunggu lemnya kering Kita langsung saja Memasang semua komponennya Terima kasih telah menonton! Ya semua komponen sudah selesai kita pasang Dan baut-bautnya sudah kita kencangin semua Dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Ya ini sangat keren sekali Sekarang kita akan lakukan uji coba Disini saya sudah menyiapkan Satu buah baterai 3,7V teman-teman Kita akan coba Kita akan melihat RPM-nya Oke mantap sekali Ini putarannya Sangat-sangat mulus ya teman-teman Nah seperti ini Kayak zoom Ini sangat cocok sekali Jika teman-teman gunakan Sebagai gearbox Obeng elektrik Atau obeng portable Atau juga sebagai Bor mini portable teman-teman Nah ini untuk Tenaganya sangat kuat sekali Dan ini sangat-sangat mantap Oke teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya